Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel guru saham baik bagi teman-teman yang baru gabung bisa di subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya teman-teman dan bisa di follow terlebih dahulu instagramnya gurufork underscore id untuk dapat sinyal dan analisa setiap harinya dan disini sudah ada beberapa broker bagi teman-teman yang baru gabung belum punya broker atau mau buka akun broker disini sudah ada XNES Indonesia, OctaveX Indonesia, XM dan DCFX yang sudah terregulasi kapakti dan teman-teman bisa ikut gabung juga di grup diskusi gurufork di telegram teman-teman ya jadi dari pembahasan dari video sebelumnya yang kita membahas tentang pengertian order block atau supply and demand teman-teman dan sekarang kita coba untuk cara menggunakannya ya cara menggunakan order block bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya video ada di sebelah kanan atas teman-teman linknya atau nanti bisa cek di link di deskripsi teman-teman nah jadi untuk cara penggunaannya atau cara menggunakan order block itu juga sangat penting teman-teman jadi dalam trading itu selain market structure kita juga harus memahami bagaimana cara kita entry dan salah satunya itu adalah dengan menggunakan order block itu sebagai letak entry kita dan jadi disini tentu saja kita akan membahasnya dengan market structure karena itu adalah basicnya fondasinya teman-teman ya jadi market structure itu sebelumnya kan ada yang namanya sideways atau ranging seperti ini dan ada market yang namanya bullish dan ada juga market yang namanya bearish jadi dalam market bullish atau bearish ini sebenarnya juga ada di dalam market sidewise ya teman-teman ya karena di dalam market sidewise ini juga terdapat yang namanya market bullish dan market bearish teman-teman jadi sebenarnya sih kalau marketnya sidewise itu sebenarnya di dalam market sidewise itu juga terdapat market structure seperti bullish dan bearish juga oke jadi kita bahas dari sini dulu jadi order block itu letaknya sebenarnya kurang lebih sama dengan supply and demand teman-teman supply and demand itu juga kurang lebih sama dengan support dan resistance yang ini yang namanya resistance atau resistance atau supply ini yang namanya support support atau demand jadi kurang lebih seperti ini teman-teman dan dimana letak order blocknya jadi kalau order block itu sebenarnya saya lebih kegambarin di time frame yang lebih kecil jadi kalau di time frame daily, monthly, weekly itu masih berupa support and demand dan kalau di time frame lebih kecil seperti H4 terus M30, H1, M15 dan seterusnya itu bisa dibilang order block atau biasa disebut POI point of interest jadi point of interest itu adalah kita perlu mengkonfirmasi terlebih dahulu jadi itu adalah area order block area order block juga tetapi itu belum valid teman-teman jadi kita perlu konfirmasi terlebih dahulu sebelum kita jadikan area order block untuk pasang limit order dan disini biasanya akan terjadi beberapa letak dimana bentuknya area order block jadi order block itu saya kelompokkan dari time frame H4 ke bawah ya teman-teman H4, H1, terus M15, M5 bahkan sampai M1 ya teman-teman kalau supply and demand atau support dan resistance itu saya kelompokkan biasanya sih dari time frame daily, weekly, dan monthly teman-teman oke jadi sekarang kita bahas ke order blocknya itu jadi di dalam market bullish seperti ini harga tidak langsung melejit ke atas ya teman-teman pasti ada yang namanya koreksi terlebih dahulu dan dimana letak koreksinya itu biasanya harga akan kembali menuju ke area order block di area order block itu adalah suatu kondisi dimana dia ada adalah perish terakhir sebelum dia melanjutkan bullish jadi di dalam market bullish seperti ini pasti di dalamnya juga ada market bearish teman-teman nah yang di dalam market bearish ini pasti ada suatu tempat dimana itu adalah area bearish terakhir ya teman-teman atau candle bearish terakhir itu yang biasa disebut area order block baliknya kalau di market bearish bearish ya pasti di dalamnya juga ada market bullish jadi harga tidak langsung terjun bebas teman-teman pasti ada yang namanya koreksi terlebih dahulu nah misal disini ada area fly atau order block disini juga ada area order block jadi harga akan cenderung untuk kembali masuk ke area order block di mana harga akan kembali ke situ dan langsung menuju atau melanjutkan trend sebelumnya jadi konsepnya kurang lebih sama seperti ini teman-teman baik kita coba tari yang sebenarnya atau realnya cara pengapliasianya cara menggunakannya dan disini market bearish ya teman-teman ya kita coba ke market bullish dan disini harga sudah ada konfirmasi coach ya atau change of character harga sudah terbentuk disini change of character teman-teman harga dari lower low, lower high, lower low kemudian harga menciptakan higher high atau higher high baru disini dan harga kembali ke area support atau ke area demand jadi di dalam area demand disini itu ada order blocknya teman-teman jadi order blocknya itu berada di candle bearish terakhir sebelum dia naik nah disini dimana letak candle bearish terakhirnya bisa dikatakan sebelum naik artinya dia belum ada konfirmasi berarti sebelum terbentuknya change of character atau sebelum terbentuknya prick of structure berarti di dalam range ini kita bisa lihat disini ada candle bearish candle bearish, candle bearish, candle bearish, candle bearish juga nah kita cari dimana letak candle bearish yang masih fresh yang belum terjemput jadi disini kan ada misalkan nah ini candle bearishnya sudah terjemput disini ada candle bearish jadi letak candle bearishnya itu yang kita pakai yang ini karena disini candle bearish disini dia sudah terjemput dengan yang disini yang disini dia juga sudah terjemput sama yang ini dan yang disini dia belum terjemput sama yang sebelah sini jadi kita pakai yang masih valid teman-teman yang masih fresh nah dari sini kita bisa lihat bahwa candle bearishnya itu ini sudah terjemput ya sama ini yang ini juga sudah terjemput sama yang disini yang disini dan yang disini belum yang disini sudah terjemput dengan yang disini berarti kita bisa pakai yang disini teman-teman ini letak dimana kita akan entry teman-teman letak candle bearish yang kita gunakan untuk order block teman-teman karena disini dia sudah break up structure atau change character jadi kita bisa entry disini teman-teman untuk posisi buy-nya biasanya untuk buy sendiri atau kita entry dari satu kali ukuran candle bearish disini atau satu kali ukuran order block disini kita ambil di tengah-tengah ukuran candle jadi disini saya pakai gun box ya teman-teman ya gun box dan kalau gun box yang sebenarnya sih normalnya sih seperti nah normalnya seperti ini ya teman-teman ya kalau masih belum dimodifikasi tapi karena saya sudah pakai yang ini jadi saya hilangkan warnanya dan saya sisakan yang Fibo 50 Fibo 1 dan Fibo 0 jadi kita bisa cari dimana tempat setengah kali ukuran candle itu yang saya gunakan itu untuk kita entry disini jadi satu kali ukuran disini ini adalah jarak antara entry dengan stop loss jadi yang menentukan entry dengan stop loss itu adalah satu kali ukuran order block nah seperti ini jadi jarak antara entry dan stop loss itu satu kali ukuran order block terus untuk entry nya kita bisa gunakan setengah nya nah ini kan untuk range atau jarak nya sudah ada ya jadi satu kali ukuran candle terus kita entry nya di tengah-tengah kita tarik ke bawah seperti ini jadi seperti ini teman-teman cara entry nya kita lalu untuk TP biasanya TP kita gunakan swing hike terakhir kalau kita buy berarti kita gunakan swing hike terakhir artinya disini kita gunakan higher hike disini teman-teman untuk letak kita TP nah kurang lebih seperti ini jadi ya harga seperti ini ya teman-teman nah disini kalau kita perhatikan harga sudah masuk ke area order block di sebelah sini ya kita sudah menjemput area order block harga kembali lagi menjemput order block di sebelah sini dan disini juga harga menjemput order block yang sebelah sini dan disini ada order block yang belum terjemput teman-teman jadi bisa jadi ada kemungkinan untuk menjemput itu kembali atau tidak ini harga kembali untuk menjemputnya jadi kalau kita mau entry misalkan disini kan TP nya kita disini ya terus kita karena untuk pasang stop loss disini atau stop loss split event ya teman-teman jadi disini kan berarti dia sudah kena stop loss ya disini harga sudah kena stop loss lalu kita bisa re-entry lagi disini dan TP masih disini kalau teman-teman mau nge-hold atau tanpa stop loss misalkan stop loss nya itu cuman berada disini itu teman-teman masih aman teman-teman walaupun ada ya ada habis profit terus berkurang profitnya seperti ini nah wajar kalau harga turun lagi itu biasanya harga untuk ambil area order block yang belum terjemput dan disini harga sudah masuk disini dan disini ada area order block lagi ini area order block lagi disini harga sudah masuk ya ini ya walaupun di ujung tetapi tetap udah keitung masuk teman-teman jadi ini gak bisa digunakan gunakannya yang ini kemudian harga break up structure disini artinya harga sudah bulis gitu udah break up structure jadi market structure nya disini sudah jadi higher low dan disini jadi higher high oke disini sudah jadi higher high dan disini sudah jadi higher low berarti untuk letak entry selanjutnya adalah di antara dua ini teman-teman jadi dimana yang letak paling bagus untuk kita entry itu di antara dua posisi ini teman-teman dan nanti mungkin di video selanjutnya kita akan jelaskan tentang liquidity area atau inducement itu ada hubungannya dengan order block disini jadi bisa jadi ini akan jadi area liquidity liquidity itu adalah area atau inducement atau ya inducement itu adalah area dimana letak entry yang salah jadi 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 mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan ya biar tidak terlalu panjang video kali ini dan disini harga tidak menjemput keduanya jadi disini order block juga dan disini ada sudah break up structure berarti disini adalah order block yang kita pakai dan disini harga break up structure lagi disini berarti antara dua candle beris disini yang bisa kita pakai disini atau yang disini biasanya memang kadang harga tidak menjemput order block kita atau bisa jadi harga cuma menjemput order block yang berada di time frame lebih tinggi misalkan di halapan atau di daily ini kalau kita coba cek ke daily oke ya di daily harga sudah masuk dan menjemput area order block disini ya harga sudah masuk ke area order block jadi harga kadang tidak menjemput area order block yang berada di time frame 4 oke kita kembali ke H4 dan setelah ini tidak terjemput jadi disini adalah area order block selanjutnya disini harga tidak menjemput lagi berarti tinggal bisa jadi kita bisa lihat di time frame lebih kecil jadi antara antara harga menjemput order block yang lebih besar atau yang lebih kecil teman-teman biasanya seperti itu jadi harga menjemput area order block disini sepertinya harga sudah menjemput ini ada order block kemudian dijemput lagi dengan yang ini lalu harga bulis lagi kita coba ke H1 di H1 harga lebih jelas teman-teman misalkan disini kalau tadi di H4 tidak menjemput yang disini tadi berarti tandanya harga sudah menjemput order block yang lebih kecil time frame seperti disini ini kan juga ada order block ini ada candle bearish jadi letaknya candle bearish ini masih di bawah break up structure setidaknya masih di bawah equilibrium ini kita bisa tarik FIBO saja equilibrium di mana oh equilibrium di sini di FIBO 50 berarti ini masih bisa dikatakan order block jadi kalau candle bearish di atas equilibrium misalkan disini sudah tidak pakai jadi candle bearish yang bisa kita gunakan untuk order block itu masih di dalam atau di bawah FIBO 50 dan disini harga kembali ke candle bearish yang di sebelah sini teman-teman harga kembali lagi jadi kita bisa ambil posisi buy dengan cara yang sama 1 kali ukuran candle dan kita tarik untuk TP nya kita bisa gunakan TP di last higher hike ini kurang lebih risk and reward 1 banding 18 untuk bearish juga sama kurang lebih seperti itu baik saya rasa cukup untuk pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat dengan video kali ini yang sudah profit bertahankan yang masih lost terus belajar bertahankan dismanagement karena itu adalah kuci untuk profit konsisten jangka panjang oke saya ikuti terus video-video berikutnya jangan lupa subscribe atau like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati